Ketika kita akan mengetahui Paman Kobo Paman Kobo Paman Kobo Paman Kobo Yihaaaah! Gaya banget sih paman kobo ini Loh, 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 loh Kudanya mana paman? Wah, ini sih burung unta alias ostrich Memangnya bisa dinaiki, Paman Wah, begitu? Biar gak marah dan menyerang, kepalanya mesti ditutup dulu Nah, kalau sudah naik ke punggungnya, baru deh kain penutupnya dilepas Meski namanya burung, tapi ostrich tidak bisa terbang Ukuran sayapnya tidak mampu menopang tubuhnya yang super besar ini, teman Meskipun rentang sayap ostrich dewasa bisa mencapai 2 meter Sayap ostrich berfungsi untuk mengatur arah ketika berlari, sekaligus untuk mengatur suhu tubuh Maklum, ostrich yang termasuk berdarah panas ini, kecepatan larinya bisa mencapai 70 km per jam Jadi, bulu yang hanya terdapat pada punggung dan sayapnya ini sangat membantu ostrich untuk segera meninginkan tubuhnya Tak heran ya kalau ostrich dijuluki burung tercepat di daratan Hebat kamu, sob Wah, ada yang mau naik tuh Hehehe, pada takut ya Mukanya pada pucat begitu Pegangan yang kencang ya, biar gak jatuh Yeehaw, asik Teman, balapan ostrich sudah ada sejak jaman dahulu Memang sih pertama kali dipopularkan di Persia, kalau sekarang disebutnya Iran Makanya tak heran, kalau dari dulu sampai sekarang burung ostrich termasuk yang termahal di dunia Persis seperti ilustrasi di film Prince of Persia Teman, kita langsung cus ke peternakan burung unta saja yuk di Thailand Burung unta termasuk omnivora alias pemakan segala Di peternakan ini, si ostrich kalau pagi makan biji-bijian Kalau siang makan rumput Tapi tidak menutup kemungkinan makan bunga, buah, dan belalang Memangnya enak makan kerikil Ada rasanya Kan keras Batu kerikil berguna untuk membantu burung unta mencerna makanan dalam lambungnya teman Kenapa? Karena ostrich op.. ambang Hehehehehe Nah yang ini penapa lagi? O ähh ostrich yang mengatup-ngatup orderingnya ini sebagai tanda kalau dia sedang mencari pasangan Semoga segera ketemu pujaan hati ya sob Oh iya, Osterik ini setia banget sama pasangannya loh teman Lihat tuh, kemana-mana pasti berdua sama pasangannya Uhuy Burung unta jantan dan betina akan saling bekerja sama ketika mengerami telurnya antara 35 sampai 45 hari Saat siang hari, telur akan diirami oleh betina Sementara saat malam, telur akan diirami oleh sang jantan Teman di rumah tau gak kenapa patroli mengerami telur dilakukan bergantian? Tuh lihat, warna bulu betina yang cofat ke abu-abuan membuat saat mengerami menjadi aman teman Karena samar dengan warna pasir burun Sementara saat malam, bulu jantan yang hitam membuat pengeraman telur berjalan aman Tersamar dengan gelapnya malam Wuhuu, cerdas kamu sob Nah, teman di rumah jadi tau kan sekarang membedakan ostrik jantan dengan yang betina Seperti kebanyakan burung, warna bulu jantan memang lebih bagus dibanding yang betina teman Kulit si jantan ostrik bahkan berwarna merah muda Beda dengan belisi betina yang coklat Oh iya, ostrik jantan juga jauh lebih berat Sekitar 160 kilogram Sementara yang betina dikisaran 140 kilogram Wah, bayi-bayi ostriknya banyak banget Mereka semua terlahir berwarna coklat terang Baik jantan maupun betina Umurnya berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan Masa hidup yang masih sangat panjang Karena ostrik bisa hidup lebih dari 60 tahun teman Bayi-bayi ini akan mengalami penambahan tinggi 25 cm per bulan Sampai mentok di usia 1 tahun Soalnya, kalau lebih dari 1 tahun bisa menyayangi jerapa Oke, oke Sekarang kita lihat telurnya yuk Apaan tuh? Telur raksasa ini mah Dengan diameter telur 15 cm Dan berat rata-rata 1,4 kilogram Membuatnya sama berat dengan selusin lebih telur ayam Berat bro Wah, mau kemana sih sob? Jalan ke sana, jalan ke sini Tungkanya yang panjang membuat ostrik dapat melewati jarak hampir 5 meter sekali melangkah Kira-kira 10 langkahnya manusia normal Jadi, kalau ikut lomba jalan cepat, ostrik pasti menang Hihihihi Dua jari kaki ostrik ini bisa jadi senjata yang paling ampuh teman Ditambah dengan cakarnya yang bisa mencapai 10 cm Membuatnya dibobatkan menjadi burung paling galak sedunia Kenapa paling galak? Soalnya, tungkai ostrik bukan hanya cekatan ketika digunakan untuk berlari atau berjalan santai Satu tendangan dari ostrik dapat membuat singa kabur Burung unta juga biasa hidup berkelompok Semuanya saja satu disakiti semua akan maju Kebayang dong kalau segerombolan ostrik menyerang singa Pasti pada kabur Hihihihi Ya ampun sob Baru dibilang galak Malah pup Nggak cocok tau Wuuu Buang kotoran pada burung unta ini berbeda dari burung lainnya loh Jika pada burung kotoran dan kencing jadi satu Pada ostrik tidak ya teman Alias terpisah Tapi baunya sih sama Hihihihi Oh iya Kepala ostrik ini lebih kecil dari badannya Apalagi dibisahkan oleh layarnya yang sangat jenjang Bisa mencapai satu meter lebih Tampilan wajahnya juga imut-imut teman Bola mata ostrik yang besar diameternya cukup lebar Sekitar 5 cm Membuat siapapun tidak akan menyangka kalau si ostrik ini galak Mata ostrik ini selain lebih besar dari otaknya Juga berfungsi sebagai pemantau yang ulung di habitatnya Matanya bahkan bisa melihat benda yang ada di belakangnya Waaaaaww Amazing kamu sob